Menurut hukum Fekih, tahajud itu jelas tidak disunatkan jama'ah. Witir juga tidak disunatkan jama'ah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjama'ah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jama'ah. Cuma tidak disunatkan jama'ah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sohabat di waktu duha. Sohabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah kepingin dalem ini dikenangan natih tinggi sholat cinten. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jama'ah. Dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur sof. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya tidak disunatkan apa? Jama'ah. Itu makanya Imam Nabi bilang sholat-sholat yang tidak disunatkan jama'ah itu masih boleh jama'ah. Seperti witir duha. Tapi juga terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah ini kalau tidak cocok. Kalau tidak mengapa tahajud, kalau tidak dikatakan apa? Tahajud. Kalau tidak dipamit, kalau tahajud bersama, Tidak kemurah usah. Orang yang mengelani buju ini lagi ibadah. Bukan ibadah yang orang enak. Ini adalah hal-hal-hal-hal. Mereka dari Nabi sudah jelas. Wafi buti ahadikum saudara. Tadi itu malah lucu. Orang yang mengelani buju ini lagi ibadah. Jadi yang mengelani buju ini juga mengelani buju. Mengelani anak itu ibadah. Tidak ada orang lain. Tidak mengelani buju di masa depan ini mengelani apa? Anak. Mengelani anak itu ibadah. Yang mengelani anak buju, timbang Dewian, Tidak ada ibadah. Mereka itu rapatnya cocok. Kalau tidak tahajud bersama. Oleh tapi sudah digerakkan. Anak yang pun melampaukan seperti itu. Anak yang umatnya senang seperti itu. Itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak apa-apa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik, Diajak baik yang lain. Dari baik nikmat menjadi baik germeng itu lah. Itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan. Nak ngumpuli buju di ibadah. KB ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya. Sedikit. Dasar imamnya racocok. Itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Yang kebelan yang keben, yang turun. Keben karena turun di ibadah kan. Yang turun itu marirama siap. Yang turun itu marirama siap. Yang turun itu marirama siap. Yang maling itu marirama siap. Yang turun itu marirama siap. Yang turun itu marirama siap. Yang turun itu marirama siap. Karena kalau ada cerita di sini, ada ulama, wali. Sangat senang ibadah, nanti janggal. Ada tidak wali yang mahkamah. Di sini ada wali yang sahuriburibu. Kecuali sholat ferdu. Yang turun itu marirama siap setingkat. Yang turun itu marirama siap. Saya juga tidak mau gusti. Tapi itu kalau turunnya turun. Aku tidak tahu kalau turun. Karena apa yang turun? Kecuali tidak tahu. Jadi mau turun? Kalau turun itu marirama siap. Tapi kalau di sini itu, itu berarti orang yang maling tepat ini di sini. Tetap paling selamat itu, apa turun? Akhirnya tidak tahu. Kecuali yang turun itu. Jadi turun itu sudah diwali. Yang turun, orang yang turun, orang yang orang maling, orang yang orang rasanya. Wah. jadi seperti wali yang berangkat ke apa? seperti asabulkafi itu wali yang kramat itu turun mereka turun itu tidak tepat ini bisa jadi apa? wali, jadi kenapa kramat asabulkafi itu apa? turun, tapi cerita ilmu, cerita ilmu itu aku juga setuju ini itu ilmu, dipaham ya saya pembak pribadi belum pernah tahajud sama istri saya tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah sebaiknya jangan dipaksakan jamaah karena kadang fadilahnya disirron seperti sodakoh, kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia begitu kan sholat? jamaah itu kenapa baik di sholat fadu? karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat makanya kesunatannya sholat fadu itu jamaah tapi selalu potensi ria, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamaah jamaah, plus baik di rumah semua ulama, ijma, sholat, sunat itu baik di rumah atau di medjid? di rumah di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar bahkan Nabi menyebut sholat fika ibaytiha di kamar paling dalam bagaimana mungkin sholat yang sudah didesen sirron begini misalnya seperti tahajud di sunatnya bengi-bengi dan rarawang roh di sunatnya di juru kamar dan rarawang roh jambulah jamaah, kan jadi aneh kan tapi seperti yang menentang ya goblok kemarin apa yang menentang ya tapi saya yang menentang, ya goblok rarawang sunatnya Nabi yang menentang itu, saya menentang itu namanya saya mengalim, jadi bingung bingungnya itu berhak ke ilmu ini orang-orang bingung tapi yang jelas peminat ibadah telon itu lebih banyak ini apa yang mesti ini karena anda harus sepakat kan, telon itu apa? ibadah, kita sepakat kan dan itu peminatnya banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu ini ngajak tahajud itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang itu yang saya tidak senang dihiling-hiling yang keempat, ini mahkom saya tapi jangan sampai tiru ada torikoh namanya mulamatiya, yang pernah disebut di mana ya mulamatiya orang yang mau coba malamatiya ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah saya tidak tiru, kalau saya ngomong saya ulang-ulang jangan tiru kalau saya sering tiru saya tidak ada sholat qobliyah terima kasih termasuk yang menentang itu itu Abdul Hasan Asyadili dulu ketika beliau belum wali papan atas ulama-mulamatiya itu kalau katoan itu jadi agak-agak pupu paling bawah itu lanang lho kalau orang wedok kan auratnya semua tubuh jadi untuk katoan cekah pas Abdul Hasan Asyadili liwat itu dia ingkar dia ulama katoan cekah rata sholat sunat Hasan Asyadili yang jadi torikoh itu juga pernah wali anjaran janggal dia, dia kan seorang wali perfect wali-wali senang sempurna akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan antara langit dan bumi katoan cekah itu katoan cekah itu katoan cekah kamu jangan kamu jangan nyindir saya jangan menyek saya mahkamahmu seorang diri aku kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak itu yang bisa mencani aku ternyata dia itu punya torikoh kumpul orang bid'ah-bid'ah orang sekuler-sekuler orang nakal-nakal supaya mereka untuk rahmat mereka karena dia ini mantap para pengirahan gak mungkin orang bid'ah-orang salah tak awari aku kena azab mesti pengirahan ngeregani aku jadi dia ini mencani orang nakal itu demi supaya orang nakal itu kena azab mereka diproses ilah Allah diproses, didakwain Allah sebab baraka ini dia ini jadi wali lalu anda ini sholat sunat kobi-habadji, anda ini berat kok tau belas alasannya tidak sholat kobi-habadji mau nganti disongkong ke beliah-habadji malah abad kenapa aku rasa sholat ke beliah? badiah tidak sholat kobi-habadji gak nganti aku ke beliah duhur, patang rokaat, badiah duhur patang rokaat atau orang rokaat, orang rokaat tapi paling afdal kan bapak khusus duhur jadi dia ini menunjukkan Islam untuk sholat kobi-habadji orang-orang itu jadi wali mulamadji di kota wasul yang dikota wasul yang dikota sholat itu wali-wali anti sholat ke beliah anti sholat karena aku menghentikan ini jarang di kampung aku itu terkenal karena aku tidak tahu sholat sunat agar orang rohan sholat sunat aku malah orang, tapi orang-orang aku tidak sholat makanya sepenting ya sepenting betul sepenting betul ya alasannya masuk akal alasannya masuk akal maka itu abul hasan sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior begitu juga abu yazid al bustomi beliau juga pernah dipermanukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali, saman harus percaya karena ini cerita ilmukhal abu yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya bustomi itu dulu tawal sama abu yazid itu al bustomi itu dia wali ya wali menara gading dia yang mengajar di pondok awalnya begitu mengajar seorang sholat ini cerita yang cerita aku tidak tahu cuma kalau cerita ini aku tidak tahu referensinya tapi aku lihat di cerita yang tadi saya tahu kitabnya jadi fair, secara akademik yang tahu aku tahu kitabnya ini jadi cerita tapi aku percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersis itu tapi tahu padannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia sholat jadi mantap papan atas tidak pantas ada yang batu rindiknya ini suaranya dari pengirahan dia jawab saya ada Rukin ternyata si Rukin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk warung mabuk warung fly terus dia ke situ tanya Rukin yang lain tidak ada tidak ada keriting tidak itu orangnya itu tidak tanya-tanya tidak ada yang lain terus mabuk dia akhirnya balik ke kanan wah ada yang berpikir ke setan terus diceluk dari wali tadi ya Abah Yazid ya betul teman kamu di surga itu saya padahal tidak ngomong apa ya betul memang teman kamu di surga itu? saya wah ya wali tenang terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk ini apa? cengkemmu karena ini aku kancangan aku itu yang ada warung mabuk mau membeli banyu putih kalau kancang aku sudah mabuk aku tidak aku tidak tukar yang separuh ini saking nyabar itu kancangan tapi aku membeli banyu putih yang separuh tugas semua senangnya menyala waduh wali biasa kumpul santri kalau membeli teman teman mereka itu salah apu Yazid yang separuh tugasnya mereka separuh tidak tukar ini apu Yazid orang-orang tidak meriang tapi orang-orang tidak ditantang dia ini wali mau saya tahu wali ini ya Allah kalau saya wali ini orang yang roh wajahku saya tukar apu Yazid saya tukar wali ini orang-orang mereka tukar apu Yazid itu akhirnya ya umatku itu abu Yazid itu abu Yazid itu wali tukar wajah itu tukar wajah itu tukar wajah itu tukar wajah itu makanya dua beliau itu akhirnya berteman apa di surga ya kita milih wali yang seperti abu Yazid atau yang nah menurut saya cerita ini penting supaya anda-anda yang biasa ini ada kemungkinan itu maksudnya penting itu tukar wajah itu artinya Ben-Husnudhan tidak ada potensi itu itu saya tidak ceritakan di Yaman itu ada para khabaib mawlad dawillah mawlad dawillah mawlad dawillah itu termasuk khabaib yang katanya sepuh itu Syed Umar Hafidh itu sering main di sana di kampung mawlad dawillah ini modelnya buat nanti sholat yang di Maghrib pada Maghrib itu jagungkan sekedap kintang-kintang di sepuluh menit saya terus sholat isa kita-kintang kita-kintang cari merikih 6 seprapet saya itu Marek mau gede-gedek tapi khabaib sendiri semua yang kita-kintang ini waktu isa mengerti kok iya ini khabaib tidak tidak berdui saking khawatirnya Islam dianggap berat saya Imam Syafi'i menikmati mawlad dawl jadid malah buatan jadid nadarani waktu maju kira-kira di sholat 5 raka'at terus wudhu menutupi awrat sholat 5 raka'at ini 20 menit jadi tidak sampai sholat isa setengah pintu itu sah cara madhab Imam Syafi'i cuma madhab ini tidak populer di ashabnya ditentang oleh ashabnya yang populer itu itu abang tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu itu kemudian saya jadid itu jadid itu jadid itu setengah pintu tidak jadid itu tidak jadid itu sering jadid itu tapi ini di daerah yang isa ya makanya cara aku bisa mengisak cara aku bisa mengisak cara aku bisa mengisak makanya kalau jadid malah makanya dulu ada seorang ulama berdebat yang setuju waktu maghrib ini itu ini apa ada yang dibat dibat dibatnya masuk akal ini sama-sama ulama bapak dan anak jadid itu jadid itu jadid itu ulama ini malah caranya menentangnya caranya waktu maghrib itu nanti setengah pintu nanti jam pintu kalau lagi waktu isyak jam pintu seprapak kalau tidak mau menadarkan waktu maghrib itu cepat jadi alasannya masuk akal pengirahan itu tidak biasanya ada kembarannya jadi ada tandingannya lucu 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 sampai ada sholat subuh jam setengah lima kan anggapnya setengah lima berarti subuh nanti meletak seringnya ada waktu satu jam setengah ada waktu pintu satu jam setengah tidak ini maghrib itu tidak maghrib itu di padanan subuh ada waktu satu jam setengah setengah tapi ini setuju tidak ada waktu satu jam setengah sehingga santrinya ada waktu jam itu paling cepat setengah waktu perkaraannya ini cara berpikir maghrib di padanan subuh yaitu waktu satu jam setengah setengah subuh waktu itu satu jam setengah setengah maghrib jadi akhirnya santrinya ada setengah setengah jam itu sudah tidak tidak wala 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 itu ulama ya semanganya semacam-macam ulama itu macam-macam